Saya juga sempat diberi nasihat sama teman-teman, kamu kan nggak ada background IT tuh, udah kamu jadi kayak semacam maklar aja, tukang jahit. Nah, saya juga lalu itu sempat tanya-tanya ke para pemain-pemain Sobriera di Jogja, cuma kan mungkin misalnya Anda dibayar per project, ketika project itu mau berakhir, Anda pasti panik dong, dan kalaupun Anda menerima saat itu, pekerjaan di tempat kami itu kan karena dipaksa pastinya. Berarti kan kalau nanti project ini selesai, pasti saya di-cut sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Nah, resikonya adalah, kalau programmer resikonya sih, karena kita gitu kan sudah cukup lama ya, dan timnya sudah cukup lama, tidak terlalu menyulitkan ya, karena kita kan selalu setiap project, tiap lalu harus di-post ke Gates, jadi kita udah terpaksa. Kenarin saya namanya Wawan, atau nama panjangnya Kuspuranto, saya founder dari Layana, dan di Layana saya handle di IRI dan Finance. Saya dulu beberapa kali kan punya usaha jadi distributor suatu kartu ya, dan juga handphone. Nah, kita melihat kan di dalam industri tersebut, memang pada karya padat modal. Tahun 90-an ya, ketika kalau nggak salah internet booming itu, saya mulai melihat prospek usaha di sini. Jadi, saya melihat itu bukan karena, wah, aku pengen cepat kaya seperti Jazzboss atau Bill Gates, itu nggak seperti itu sih. Tapi, karena berpengalaman saya, maksudnya kalau di dalam industri voucher dan handphone itu kan, rawan kecolongan juga. Sales itu juga, kadang bisa mencuri, di warehouse kita juga kadang kepegulang, karena kita setok barang lumayan banyak juga. Jadi, kita sering mengalami kasus seperti itu juga sih. Waktu itu mulai nyicil untuk mencari ide usaha yang berkait dengan ini, IT ya. Kalau orang kan selalu kalau saya ceritakan, mesti ngomong, loh, kamu kan nggak ada background, nanti gimana gitu. Ya, memang kalau dari lingkungan saya kan, memang semuanya pedagang. Kalau kita tanya, ya selalu kepinginnya, loh, kamu nggak toko besi aja, toko chat, udah pasti, nanti tanpa nanti cari pelan, dan sebagainya. Tapi, saya mumpung ada kesempatan setelah saya pensiun dari dunia distribusi, dan ketulisnya ada modal juga ya. Jadi, saya ingin, kayak punya American Dream gitu lah, kalau orang-orang bilang gitu. Ngomong ada kesempatan juga kan. Kecuali memang saya sama sekali nggak ada kesempatan, nah itu memang beda kisah kan gitu. Ya, kebetulan kan waktu bekerja di salah satu prinsiple posar handphone kan sedikit-sedikit sudah ada itinnya kan, pasti kan. Walaupun memang saat itu memang modelnya kayak SAP, segala macamnya, yang dibayar korporasi gede, tapi sedikit-sedikit kan sudah ada bau-baunya lah, senanya orang gitu. Nah, saya teringat sekali waktu itu mulai, apa namanya, pemerintah Indonesia mulai melakukan banyak digitalisasi, terutama di CitySmart. Nah, kebetulan prinsiple yang saya pegang, ketika hendak melakukan penambahan frekuasi dengan BTS, oleh Menteri Menkonsinko waktu itu, diharuskan untuk melakukan proyek CitySmart. Nah, ini waktu itu proyeknya, kalau nggak salah di Lombok ya, tentang Smart Face. Nah, dari situ, saya mulai berkenalan, makin lama makin suka, ya, kebetulan kan pendornya dari salah satu di Jogja, Soberosnya. Nah, saya sering ngobrol sama orang-orang tersebut. Saya memang langkah awalnya pasti harus mengandung partner ya, karena nggak ada background. Nah, sebelum mengandung partner, saya tidak berani waktu itu. Nah, kebetulan di tahun 2015-an itu, saya sudah mulai mencicil nyari partner. Hanya sana-sini, saya juga sempat diberi nasihat sama teman-teman, kamu kan nggak ada background IT tuh, udah, kamu jadi kayak semacam maklar aja, tukang jahit. Nah, saya juga waktu itu sempat tanya-tanya ke para pemain-pemain Soberos di Jogja. Cuma kan mungkin setelahnya mereka ngerasa, ya, apa sih yang lainnya nanya-nanya doang gitu. Saya juga pernah ikut kumpul-kumpul sama anak-anak startup waktu sekarang mulai booming itu, di kantor itu, gitu, mulai tanya-tanya juga. Nah, akhirnya pada tahun 2016, saya menemukan partner yang kebetulan memang mungkin sudah jalan hidup saya, yaitu dulu memang salah satu distributor komputer di Jogja, Jakarta, nah, kebetulan suaminya bekerja di dunia IT. Nah, saya ngobrol-ngobrol dan mengajukan ide. Sangat penuh resiko. Karena kalau kita melihat ya beberapa orang kan kalau mau memberi nasihat Soberos, kenapa sih? Harusnya kan dibayar per projek. Jelas itu nggak mungkin. Coba kalau misalnya Anda dibayar per projek, ketika projek itu mau berakhir, Anda pasti panik dong. Dan kalaupun Anda menerima saat itu, dulu pekerjaan di tempat kami itu kan karena dipaksa pastinya. Berarti kan kalau nanti projek ini selesai, pasti saya di-cut sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Nah, resikonya adalah kita harus nyari, memang istilahnya nyari omset hilangkan sebanyak mungkin ya. Dan misalnya kan juga pernah mengalami pasang surut, ketika surut itu saya juga nggak siap-siap. Wah, harus nyaminin uang buat pesanon. Nah, malah momentum di tempat kami itu terjadi ketika seteng corona. Orang mulai dipaksa untuk melakukan digitalisasi dalam industri mereka masing-masing. Jadi di saat industri yang lain mungkin berdampak secara negatif di tempat kami, berdampak secara positif. Tantangannya adalah timeline hampir 100% tidak pernah on time. Karena kita kan selalu, sebenarnya dari awal udah jelas ya, hitam di atas putih udah jelas, tapi dari klien, mostly lah saya ngebanyakan hampir 90% itu semuanya pasti melakukan perubahan di saat saat terakhir. Karena memang kadang kita susah ya, kalau misalnya kita ngomong usaha printing baju ya, itu kan jelas bisa dilihatin di layar komputer dulu. Ini Pak, ini gambar topik seksatnya baju itu seperti ini misalnya. Kalau sebuah warehouse kan yang bisa dilihatin hanya desainnya, UI-US-nya aja. Nah, ketika mulai dalam tahap beta ataupun beberapa fitur yang mulai dicoba sama klien, nggak cuma klik-klik next-next, udah mulai jalan, itu klien mulai kepikiran, kok ini dirubah lebih better ya, mas? Nah, gitu. Tapi dari kita sih ada toleransi sih, ada perubahan 3 kali, tapi perubahan 3 kali itu hanya di desain, bukan di fitur-fitur yang ketika sudah berjalan terus dirubah-rubah, gitu. Maka, ya, berarti memang kalau seharusnya kita harus selalu menumpuk proses, harus itu. Jadi, kita memang ada target sebulan harus dapat berapa klien. Nah, nanti timeline-nya kita yang kita ngatur misalnya saat itu penuh, ya, kita nego sama kliennya, Pak, kita bisa mulai kerja, mulai teknas sekian ya, Pak. Kita harus pinter-pinter di situ sih. Karena kalau misalnya kita ngomong let's say marketing, ya, nyari klien ketika project saat sudah selesai, ya, pasti kita bakal gulung coming. ya, selain main timeline, kita sekarang sedikit-sedikit merubah agar terminnya dibikin per bulan dari kliennya gitu. Kalau dulu kan kita per project ada BP misalnya sekian persen, termin kedua sekian persen, nah, beberapa kita berhasil kita switch untuk per bulan. Jadi, di antara bulan-bulan itu kan kita udah pasti tuh dapat pemasukan sekian. Untuk case seperti ini memang sangat sulit ya. Beberapa klien kan pasti kepinginnya. Lalu ya, pakai termin-termin yang standar, 4 kali termin seperti itu. Belum pernah, tapi hampir pernah. Ya, seperti itu waktu saya corona itu. Jadi, udah beberapa bulan, kita mungkin 6 bulan lebih ya, nggak dapat klien sama sekali. Jadi, kerjantin kita cuma bikin USUF, USUF, terus untuk didemokan kepada klien. Kita masih ada arah ke searah situ, karena kedepannya kita kalau sewerosanya akan bergantung dengan klien terus. Kita pasti kedepannya akan seperti itu dan kita udah menyiapkan beberapa produk sih. Akan berjalan branding-an ya. Jadi, kalau target kita kalau udah produk jalan, sebetulnya akan kita switching kepada klien kita taksa modelnya monthly. Jadi, solusi dari kita ya, ini seperti ini Pak kontrak misalnya. 6 bulan kita malu kita sepakati dalam 6 bulan itu harus jadi apa saja. Nah, kita kan berarti udah pasti ada pemasukan nah, ketika bergeser ya udah pasti berarti kliennya harus nambah. Kalau selama ini yang terjadi kan akhirnya posisinya kita yang ngalah. Timeline mundur juga kan. Tapi payment tidak bertambah. seperti itu. Nah, makanya kita tidak sembarang untuk mengelola produk. Kita harus mencari benar-benar produk yang fit dengan market. Nggak cuma ikut trend atau semuanya ah, yang penting dapat pendanaan seharus kita sabun nggak seperti itu. Karena kita waktu itu dulu kan pernah masuk setiap hari ya. Ketika masuk setiap hari kita melihat beberapa hari programmer itu malah tidak konser ketika ada teman yang pernah saya coba juga full di rumah itu juga nggak efektif. Karena sekali lagi beberapa programmer juga ya mungkin manusia pada umumnya ya ada extrovert ada introvert. Bahkan saya pernah ngalami satu projek sama jejeran kanan kiri dia nggak ngomong. Ketika ada masalah harus projek managernya menegur. Ya kita harus memasangkan sesuai dengan ini karakternya juga sih. Jadi kalau yang introvert ya harus dipakai sama extrovert. Kalau semuanya berikan ke orang introvert ya silahkan kita pasti komunikasinya yang terbaik. Terutama di projek managernya sih. Jadi kita kalau produk managernya itu sudah pasti tidak bisa orang introvert. Kita ada beberapa seperti itu tetap berjalan tapi harus strip. Mereka akan bisa dihuni jam berapa. Kita ada beberapa tim itu yang yang mulai kerja jam 5 sore ada. Kita harus straight. Dari awal perjanjian. Kamu bisa dikonek dari pukul berapa dengan pukul berapa. Dan ketika memang perlu ada meeting besar, meeting internal, ya harus komitmen meluangkan waktu jam sekian sampai jamnya untuk meeting. Karena memang ketika hybrid sebenarnya mereka efektifnya lebih banyak di rumah sih. Kalau saya sebagai atasan melihat kadang mereka jam berapa malam itu masih diskusi dan harus diskusi. Nah ketika di kantor kita lebih ke arah korum diskusi sih. Malah kalau pas masuk itu tidak efektif 100% mereka bekerja. Lebih banyak ngobrol tapi ngobrolnya kita arahkan untuk diskusi. Antara setusi dan tidak ya. Tapi memang kita harus mengakui kalau menerima karyawan yang benar-benar fresh mostly seperti itu. Karena mereka terlalu banyak idealis dan mungkin beberapa saya pernah mengalami juga menerima karyawan yang baru beberapa bulan kerja mereka usul. Kenapa kantor kita tidak ada fasilitas seperti Facebook ya? Ya saya bilang aja lah. Kamu di sini tidak ada apa-apanya dengan tekanan di Facebook saya yakin. Tidak mungkin juga kan di Facebook cuma kantornya gede layak-layak ya tidak mungkin. Mereka sudah punya sistem yang ketat. Bahkan mungkin setiap saat di sana kamu bisa dikeluarin. Kalau programmer recent sih karena kita kebetulan sudah cukup lama dan timnya sudah cukup late tidak terlalu menyulitkan karena kita kan selalu setiap proyek setiap panu harus di-push ke gates jadi kita sudah terpantau. Nah yang kedua kita semuanya ada body system. Jadi body system itu ya programmer itu tidak boleh ada satu misalnya front-end minimal 3 back-end 4 jadi ketika satu istilahnya ada keluar mendadak yang tiga masih bisa make up. Memang butuh waktu untuk belajar ya pasti ya tapi tidak akan lock sama sekali. Nyari proyek dulu yang banyak baru nyari programmer banyak lah. Kalau kebalik ya kalau nyol pasti ya kita memang harus ini si pintar-klinternya menyaksikan progress ke klien ya kita kan juga pernah mengalami seperti itu ya Alhamdulillah memang jadinya kan on time tapi memang pernah mengalami saat-saat panik juga seperti itu karena udah niklan dimana-mana itu tidak dapat dapat last minute baru dapat kebetulan orangnya memang udah pinter jadi saya kekebut sih karena kita tidak mungkin juga ya ketika ada klien dateng kita udah ngasih harga yang sangat best price terus kita ngelola kan gak mungkin karena kan namanya jasa tidak setiap hari ada orang yang tanya jadi tidak mungkin ketika ada proyek langsung kita tolak wah gak ada programmer nih pak kita gak bisa pasti kita nego di timeline-nya di luar masalah pembayaran ya kita yang pasti kita melihat juga diskusi dari awalnya karena kita pernah awal-awal itu karena memang kan kita butuh dana ya kita menerima klien perorangan itu tidak selesai-selesai akhirnya karena kadang kalau klien perorangan itu mereka belum punya konsep yang jelas jadi cuma datang pas saya ingin bikin e-commerce jadi e-compennya seperti apa multi shop single shop ada yang mereka gak ngerti seperti itu nah ketika kita bikin konsep sudah ya nanti jadi mereka berubah lagi pikiran mending kita dapat klien yang gede yang istilahnya untuk mendapatkan susah negosisinya panjang mungkin timeline-nya juga panjang tapi mereka sudah punya data yang kumulit nah itu lebih enak lagi untuk kita sudah jelas nih saya ingin bikin ini data kita sudah punya semua yang mau disambungkan ini 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 sudah jelas sekali bahkan kita pernah menerima klien yang korporasi tapi belum pernah membuat aplikasi sama sekali juga agak repot itu mereka data sudah punya komplek tapi ketika kita saksikan dirubah-dirubah terus ya ada beberapa sih ingin jadi perusahaan seperti itu tapi tidak bisa kita sebutkan ya intinya ya kita ingin jadi suatu software house yang membalancing semuanya jadi saya gak ingin cuma multi contohnya ingin untuk besar tapi tidak ada perhatian ke tim karena tim itu semuanya aset ya kita memang sering ngomong tim aset dan sebagainya tapi untuk mempraktik apalagi kalau pas zaman-zaman kita projek susah kan sangat susah setengah mati ya kita maunya nego ini ini tapi kita kan akhir pada ujungnya juga ingin memanusiakan mereka jadi saya inginnya menjadi software house tapi yang semuanya balance balasnya dalam arti ya gajinya sesuai fasilitas sesuai tempat kita kan selalu ada assessment mengundang psikolog gitu ya memang kita pasti ngeluarin biaya tapi dengan memanggil itu kita bisa membantu hidup mereka di rumah mungkin yang udah nikah di rumah tandanya di lingkungannya dengan kita membantu mereka di kehidupan pribadi otomatis kehidupan di kantornya pasti otomatis juga aman gitu masih jauh tapi yang jelas mulai sangat jelas arahnya ke situ dulu ketika apalagi kita kan memang hanya untuk mencari concept untuk hidup ini kan sekarang kita udah ya puji hituran udah lumayan jadi kita udah mulai bisa menata apa yang harus dibikin terus ke depan kita punya proyek apalagi di internal juga gitu bagaimana menstandarisasi karena kita mau sangat banyak saya kan sangat banyak tapi sudah melihat kelihatan bentuknya walaupun beberapa program juga belum terlaksana juga ya saya hanya mengucap super kepada tim saya yang luar biasa memang kita mencari tim itu kayak mencari pasar jodoh-jodohan tapi saya yakin dengan niat baik dan segala sesuatu yang kita niatkan baik pasti akan mendapat hasil yang baik oke berapa 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 berapa